Selamat pagi Bapak-Ibu datang teman-teman semuanya Semoga sama saya pagi ini Mendapati Bapak-Ibu semuanya Dalam bodi sesehat sebarga Recikinya berlimpah Dan recikiannya Terus karinya Sayang doang yang begitu terjadi Cuma makan hijau Bulu-bulu dari soal juru kebunlah ya Tapi menunjukin aja dari Betul yang makan semua ya Alhamdulillah Jadi kalau udah makan semuanya berarti semangat Kalau semuanya sebenarnya Saya pengen tidak tes Tepuk tangannya gimana? Tepuk tangan satu milai aku Tepuk tangannya Tapi yuk empat Dari baris ketiga Ke depan Semuanya Empatnya kebelanja Kira apa sih Apa itu Coba kita bikin kalau saat ini dari baris pertama Sampai yang terakhir Semuanya tompak, sepakat? Setuju? Tapi saya boleh request gak ya? Semangatnya itu yang bener-bener antusias ya Terang aja, nanti siang kita dapat makan siang lagi ya Sampai lapar nanti ya Semangatnya itu teman-teman semuanya Uplosnya itu yang di atas kepala anak Atau depan kepala anda Mulutnya juga ini tutup tangan ya Tapi bukan Gitu gak ya Yes! Oke, semangat? Coba ya Kita langsung aja lah ya Tepuk tangan semuanya ya Gitu nih Ini berwarna yang terjadi namanya Bukan seperti ini Kerasa gak deh bedanya ya Kalau semua kompak jadi satu Akan terasa bedanya luar biasa Tentu ya Jadi seperti mulai dari pagi ini Sampai acara ini selesai Tapi tangannya seperti ini yang ambusias ya Oke Nah Karena saya bagian jadwalnya pagi Jadi matahari saya itu ringan-ringan aja Gak terlalu berat Tapi hanya hati Terutama yang hatinya rambut kayak saya Nah teman-teman semuanya Boleh ya supaya teman-teman semuanya fokus dan semangat Kan udah pada sarapan semua Budak-budak minum kopi semua Ya Jadi kalau sampai nanti Di sesi saya sudah sampai jam 10 Lalu katanya Terus ada yang Handphone-nya ini Ya Tadi kan dia kecilin dulu Keras kan? Saya beda lagi ya Hukumannya ada Langsung disini Ada Ya Ya gak cogek Lalu yang kedua adalah Yang Kuat Dan warna enak Sebelahnya ini loh Kebauan Ya Terus kalau ada yang kop Biasanya itu warga Warga Luar banget Kalau jadi kaki ada yang panis menit Panis menit Seperti apa? Sudah kecil siapin Ya Itu seru banget Ada muni banget Ini gak susah kok Gampang banget ya Namanya kartu del Jadi akan menantang Teman-teman semuanya Jadi kalau teman-teman Moham atau yang muni bunyi Kartun ini akan Anda harus jadi Salah satunya ya Dan anda harus melakukan Apa yang diberitahkan di kartun ini Termasuk para dasri Upa Bali Kekalauan Tuju ya Ya Aku Aku Sejanya Yang ini berlombos Enggak aku Sisi aku Yang muni bunyi Langsung Sebegitu ya Ada yang mau ke tes Apa nanti aja Coba ada salah satu Ya Coba mbak Bilih salah satu Gini aja Baca aja Contoh aja Berdiri pakai satu kaki Selama dua petang Jadi kalau ada yang dapat kartu ini Nanti Pas disimulai Di Pusyukannya masing-masing Berdiri Bilih satu kaki Ya Kalau yang dapat kartu itu Nanti selesai Tengah hari Jadi waktu ini sudah berhormat Sampai acara selesai Jadi mau coba Berhormat terus Nanti ada Siap-siap ya Nggak boleh Ngentuk ya Wah ini curah Pakai masker Nggak kelihatan Cerdas Ntar-ntar Nggak kelihatan Nunggu Nggak kelihatan Kalau lupa Kita Kalau 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 Ini Kalau Ini Nggak kembali-mulai Nggak ya Oke Bapak-ibu teman-teman semuanya Saya akan memulai ini Hanya dalam waktu satu jam Semoga teman-teman semuanya Kekos 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 Apapun Bukut materinya Insya Allah Ini adalah Perjalanan Pengalaman saya Selama Kurang lebih lima tahun Jalan Kekos Suwene Lima tahun Kekos Aduh 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 Ya Pekar Bukan saya dulu Semuanya Ada beberapa faktor Tapi saya Nggak mau Ada kesalahan A, B, C, C itu Enggak Yang saya salahkan Yang saya diri Saya sendiri Kenapa Kekos A Ya Yang Aduh Kekos A Ya Itu double title Tau teman-teman Maju double title Tau A dan A A Itu terjadi Tahun 2021 Ya Waktu itu Saya maju Baru Cik Is Kalau Masalah Ya Dari timnya Koerik Ya Dari timnya Cik Saya maju Baru Harusnya kalau kita melakukan bisnis enerjik dengan tepat dan benar Harusnya minimal bulan ini Juli sampai dengan Oktober ini Harusnya sudah sama 2020 semuanya Lalu kenapa kok, apa, masih belum gitu Ternyata banyak banget tantangan di luar sana Saya gak mau bicara hambatan ya Saya gak mau bicara masalah Harusnya kita sepakatnya semua mengganti kenapa masalah menjadi rahmat Karena masalah adalah rahmat dari Allah, dari Tuhan untuk ujian Anda naik kelas Tujuh? Jadi bagaimana Anda, sekap Anda, merespon masalah Anda Begitu bisa ya Kan semalam Pak Dari dah pesan Kita harus happy Kalau happy, bolehkah saya ditunjukkan Senyumnya happy gimana? Belum semuanya senyum, senyumnya kayak gini? Enggak senyum, nama kato Ayo kasih nama kato Senyum semua cuman, senyum mp-nya? Wee, senyum semua ya luar biasa Kalau paling senyum mereka kolorubi Luar biasa Karena kolorubi paling antusias, saya kasih riba Oh ada yang luar biasa, teman-teman semuanya Pokoknya materinya ringan-ringan banget loh ya Ini materinya dari game, saya ingin ambiensi Laki-laki-laki Belum tinggalan kok Wah mana ini ya Bukan ini, soalnya ada banyak kantong Tadi boleh, top Nah, betul Gak perlu, kau udah bentuk kayak beraya Memang begini Gak perlu, kau udah bentuk kayak beraya Memang begini Yang antusias semuanya ya Jangan semuanya Betul Bahkan ini ada ada duitnya, juga ada panisnya Hehehe Oke, seru ya Eh, mana ini ya Oke, jadi gini teman-teman semuanya Ah Nah, ini Ternyata dari pengalaman saya selama lima tahun itu, teman-teman Saya mempelajari satu hal khusus Yaitu bagaimana kita membangun momentum Ya Momentum itu tahu gak? Ada yang tahu? Momentum itu adalah bagaimana kita berkira Bentar, bentar gak? Lawannya dari momentum apa? Inertia Inertia Pasif Saya ingin tanya Pernah berontak gak? Terbentik Bapak pernah apa? Gak pernah ya? Berat gak? Berat Tapi kalau lama-lama didorong sama sepuluh orang begitu Dari berat, lama-lama dia jalan, jalan, jalan Kemudian Lancar ke jalannya ya Lancar ya Itu momentumnya bergerak lho semua Sehingga Jalan Sama seperti kita jalankan gus energy Oke Sama Persis Sama mahlwan Kalau kita gak paksa diri kita untuk membangun momentum diri Tidak akan pernah yang namanya tercapai memuntung untuk Fsss Itu seperti tubuh semuanya Saya pengakuan dosa Ya Siapa yang pernah dapet double title? Si saya bahasa mau tanya Masuk komisi lumayan gak? Lumayan 6k 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 itu Title nya aja Itu 177 juta Lumayan gak? Asik gak? Asik Tapi ternyata bagi semuanya Saya kegoda Ya Begitu dapat uang segitu Langsung kehabisin Walaupun habisnya positif sih Habisnya positif Gitu loh Tetapi saya langsung kuas Ya Yes Terus kemudian saya memberhentikan pembangun saya Betul kan? Karena saya menggunakan Saya merasa sudah cukup kuas diri Harusnya yang makin gastrol lagi Gitu loh Nah Baliknya pada distributan di luar sana Ya bener kan Mas Nama ada isi satu kemarin Baru kondisinya 20-30 juta Udah tetan-tenteng Ya begitu kan Apalagi kemarin Mas Nama bilang ke depan 6 hari baru 35 Aku dapat tetan-tenteng Saya disini langsung sedap 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 Apalagi nunggir aku Gitu loh Nah Kau tahu Menteri Senggak tahu baru sama bapak datang Gitu loh Lu jawab sangat nunggir aku Gitu loh Seperti dulu semuanya Tapi ternyata Enggak aku semuanya Gitu loh Ya seperti itu ya Nah Jadi teman-teman semuanya Anda harus pahami Memang-memang itu masukan sengaja Memang-memang itu masukan apa? Sengaja Ya Sengaja melakukan apa? Ya Maku Sengaja Anda melakukan yang ada disini Makanya saya happy banget sama materinya Mas Nama itu Kenapa? Saya gak perlu banyak-banyak ngomong Sudah ada disini semua Detailnya besok ada di materinya Koro Hugi Sama materinya Mbak Rahman Ya Detailnya Ya Koro-nya Ya Jadi teman-teman semuanya Materi sayang Sekian aja Terimakasih ya Terimakasih ya Oh iya teman-teman Sudah dilengkapi Ternyata kita semuanya melengkapi luar biasa ya Itu seperti itu Oke Ada suami ini teman-teman semuanya ya Pagi yang dipanen hari ini Tidak ditanam kemarin sore Betul gak? Betul Ada prosesnya Ya Tidak Nah Pertanya satu Membangun menguntung itu sama Seperti itu juga Di awal kayaknya komisinya itu kecil Atau mungkin gak ada sama sekali Saya pribadi baru closing Itu setelah 3 bulan jalan Baru closing Ya Saya gak tau lebih parah atau gak anda Tapi yang pasti semua punya momen tunis diri sendiri Dan anda harus berani Pa Sa Ka Ya Kalo mau muak Muak aja Jangan ditahan Hahaha Saya bilang loh Sebelah sana ada Hahaha Gitu masa Oh Hahaha Heeh Enak ya Oke Nah Makanya banget tuh Seperti itu bagi semua ya Mas kayaknya di next aja ya Hehehe Kejauhan kayaknya ya Next mas Nah Tanpa komitmen Kita tidak kayak perang dan mulai Betul gak? Ada semua disini kewataan Saat komitmen pertama kali anda untuk register Ya Semangatnya harus semangat 45 Bukan semuanya ya Tapi bukan berarti 45 etsa berhenti Ya 45 itu bener-bener wah Gak sepalu gitu loh Komitmen Ya Karena dengan komitmen kita akan memulainya Tapi tanpa konsistensi Kita tidak akan pernah menyelesaikannya Bapak-bapak semuanya Berarti butuh apa untuk berhasil di business aja? Komitmen dan konsisten Udah ini aja sebetulnya ya Itu sebetulnya teman-teman Next Dan ini ada satu video Yang menggambarkan Ya Satu videonya yang menggambarkan Perbandingan Antara dua orang Yang berkomitmen untuk membangun Menguntung diri Sama yang tidak berkomitmen Untuk membangun dirinya Wah Saya melihat Cik Christine memuang Lihat deh Yang berkomitmen Benayan Benayan Cik ya Benayan 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 Tidak 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 Pilih Apa ya, permainan lain bisa menurut apa aja ke kamu? Pemain lain bisa menurut apa aja ke kamu? Udah Saya pengen tunjuk siapa yang main lainnya ya Ini ibu-ibunya aja nih, awalnya kenceng banget Ibu pengen tunjuk siapa yang main? Joget? Terkena-kena Sebentar aja berarti, 3 menit aja Tapi aku gak pake lagu gimana? Ayo, berhenti Ayo Ayo, ayo, ayo Ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Ayo, ayo 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 Keren, terima kasih Oke, next mas Ini disimpa videonya antara orang yang bener-bener itu sama tidak Ya Buat temen-temen yang di generasi kolonial pasti tau gini-gini Ayo 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 Ada yang merasa seperti itu? Atau mungkin jadinya suami yang kurang gitu? Apa? Ya? Ya. Sebenarnya enggak enggak enggak. Lima tahun lalu kemudian, rumah akan lebih dingin, pintar seperti ini. Yang sudah bisa membangun momentum, sudah ada perubahan. Bisa merinovasi rumah menjadi lebih besar. Nah, yang bisa membangun momentum cuma kepo. Sampai kalau tetangganya di mobil baru kayak gitu. Gimana Pak? Ya, gini-gini aja. Gini-gini aja. Dia belum bersiapkan tabungan, ya. Berindikan anak, berindikan pensiun, sebagainya. Seperti itu. Sepuluh tahun kemudian, pernah cepat banget waktu. Sekarang kontrak kerja saya sudah dipepanjang, Pak. Jadi, untuk 15 tahun ke depan, kita terjangkai. Iya, Pak. Bapak juga jaga kesehatan, ya. Bapak jangan sampai jauh, Pak. Naik jabatan saja, Pak. Ya. Sementara tetangganya momen-memen itu sudah bisa liburan luar negeri. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Ya. Gitu-gitu, Dan. Gimana ya? Yes. Belum siap, tidak ada perencanaan. Akhirnya nyesel. Ya. Karena tidak ada perencanaan. Ya. Anda yang menentukan memperkuatannya. Seperti itu, teman-teman semuanya, ya. Ini terlihat gak hanya materinya Pak Peo Cengmar? Dilihatkan, ya. Kalau ini kamu persiapkan dari sekarang. Nah, teman-teman saat ini semua punya kendaraannya gak untuk bisa mempersiapkan ritualnya lebih baik. Punya, ya. Mempersiapkan semuanya Anda untuk punya income yang baik. Lalu punya income lifetime, 5.000 dolar untuk anak. Itu kan kesiapan. Yes. Iya, Pak. Gitu-gitu juga. Nah, jadi teman-teman semuanya membangun-bangun itu bisa dimengerti ya. Mulai dari diri sendiri dulu. Yes. Tidak ada yang bisa dipaksa. Makanya mah selamat kemarin bener. Kalau dengan karyawan itu harus ada ternyata dulu, gitu. Eh, kamu medsar. Kamu follow up. Kamu bikin pertemuan. Kamu bikin home meeting. Blablabla. Begitu. Udah gak bisa. Anda harus bangun-bangun. Harus ngajar untuk bikin om sharing sendiri. Terus kemudian kalau ternyata upline yang gak bisa bantu. Ya jangan terus ngambang. Di WA terus juga baca doang. Dan bisa begitu dong ngambangnya ya. Saya udah ratusan orang begitu sampai. Apa gitu. Jadi, semangat ya. Untuk bisa membangun momentum dirinya ya. Ya. Nah. Semua butuh keputusan. Untuk membangun momentum itu. Wah. Butuh keputusan. Ya. Maka ada kata-kata seperti ini. Next mas. Nah. Laki-laki. Sebenernya wanita juga sih. Tapi karena saya. Karena ekel ini laki-laki. Bener laki-laki. Eh. Laki-laki bisa berubah karena pikiran yang terluka. Atau hatinya yang terluka. Loh. 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 Atau kita yang hatinya terluka. Betul kan? Loh. Loh. Misal ini adalah laki-laki. Loh. 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 paham ya gak usah dicotohkan banyak banget gitu ya itu seperti itu ya ada yang lebih sakit lagi bapak ibu semuanya nah sehat itu mahal ya bener gak sehat itu mahal tapi yang lebih sakit ya sorry sehat itu lebih mahal sakit lebih mahal betul ya yang gratis itu disakitin pas lagi sehat-sehatnya nah ini ya teman-teman saya maaf ya kadang-kadang teman-teman saya sehati nercel gitu ya gak apa-apa ya memang begitu aneh saya pernah lagi sama anak saya teman-teman lari gitu ya koin di muak ini muak di muak jadi saya gak tau kenapa tiba-tiba koin tak gini-gin terus saya ingin begini gitu ya satu malah terkala padahal saya cuma ingin ngemenin anak saya ternyata ini ada banyak orang disini ini kayak gila ya 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 eh tapi saya ngelang polis loh bener gak bohong saya sepatu saya juga ngelang polis loh ngelang polis loh ya itu juga harus membangun keperibadian kita menjadi lebih baik setuju ya setuju ya karena kenapa teman-teman mau gak rezeki yang lebih besar lebih baik yang di bakal lebih kelima mau mau kalau pengen membangun rezeki yang seperti itu maka setuju ya perubahan perbaikan diri itu akan menjadikan perbaikan rezeki ya pasti teman-teman maknanya pake di semalam itu loh itu kan terkait perbaikan diri semua teman-teman ya makanya luar biasa kan depan peluang tim sama 501 sistem teknisnya menyiapkan anda-anda semuanya menjadi pribadi yang jauh lebih mulia jauh lebih bermanfaat untuk banyak orang supaya anda sukses berkah dunia akhirat teman-teman ya maka itu emros buat anda ya maka selamat di luar biasa ya saya itu kalau di atas selagi gak masin ada yang ngantuk dari belakang ya next nah maka buku semuanya dari pengalaman saya selama 5 tahun ini dan juga saya konsultasi kepada para leader saya ya membangun momentum itu ada 2 hal eh 2 ya 5 3 2 momentum diri dan juga momentum tim ya jadi kalau kita ingin membangun momentum tim kita nya dulu yang harus bangun momentum diri kita kita nyuruh tim kita untuk edsa edukasi itu 30 kali dan kita nya berapa kita nyuruh tim kita bisa direct loh kita nya udah direct belum terus kita nyuruh tim kita untuk bisa kita mau minta tim kita untuk bisa sharing kita nya gak melakukan sharing belum itu paham jen semoga bisa paham ya next guys maka ada satu aturan yang harus anda pegang yaitu yang namanya golden rule apa golden rule nya ini ini belum semuanya apa golden rule ini 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 adalah bisnis saya sendiri jadi kita gantung dengan apa ya saya bapak ibu semuanya pertama kali join ini tak ceritanya ini true story pioce saksinya patepi saksinya juga walaupun mau join ingin jebutin nama boleh gak pioce walaah siapa yang padahal gaada oh aman berarti aman ya mas ari itu dulu sahabat saya begitu join energy ini saya udah siap nih udah register nih pas aku mau register aku joinin siapa waduh beliau aku sibuk ya di Yogyakarta, coba gue sponsor sini Jakarta dia lepek saya bapak-bapak tapi gak paham, biasanya mas Arya rekomendasikan salah satu timnya untuk men-sponsori saya karena mas Arya sadar jadi bahwa beliau kalau mendarik saya, dia belum tentu bisa membantu saya dengan maksimal besar hati gak ini sebetulnya? besar hati, sekarang bisa ngomongin besar hati, dulu juga sampai cari sponsor aja saya susah kebanyakan semuanya akhirnya saya ditaruh di blessing di Pak Marco, Marco Hartong baru saja itu pun gak pernah dibantu teman-teman, saya cuma diajarin secara ekstra, dibantu satu kali di Jakarta presentasi selesai ke perusahaan, selain itu bye-bye bye-bye udah, saya gaspol sendiri buat semua nah, nanti teman-teman semuanya menjadi leader yang mandiri teman-teman, materinya akan dapat yang manung yang lengkap dan lebih komplit dari materinya korubi di hari minggu lalu ya, jadi pastikan kalau ada yang benar-benar pengen menjadi leader yang mandiri oke, anda hari minggu, jangan capek-capek nanti ya, lafadurnya ya anda harus bisa melihat dan menengahkan supaya ada yang jadi leader yang mandiri oke, next nah, ini ada sebuah video, gak apa-apa yang pakai kartun ya ya, kemarin Bu Lina juga pakai kartun, saya juga pakai kartun dong daripadanya kartunya setongkut ya, secara yang lain ya ini ada hubungannya dengan pembangun momentum, teman-teman ya, bagaimana saat kita membangun momentum itu semuanya pasti, kami pastikan gak mungkin terjadi dengan mulus kalau pun mulus pasti ada ujiannya ya, mulus ada ujiannya itu udah pasti ya itu pasti baru semuanya namanya proses kan pasti begitu ya sama baru semuanya ini saya gak mau sebut, ini true story, belum menggantung tapi true story menceritakan sejarah dari satu perusahaan yang sangat besar yang eksis sampai dengan hari ini bahkan dari berbagai negara ya, itu besar banget di Malaysia ada, di Hong Kong ada, di Amerika ada di Eropa ada, banyak banget mungkin sebagian dari anda sudah pernah datang ke tempat ini tapi ini pasti mungkin belum banyak tau tapi banyak banget yang bisa kita ambil story-nya ya untuk kita bagaimana membangun momentum-bangun momentum diri kita ya, silahkan disimak ya, seorang dutupkan kayu jadi memakai biasa-biasa saja ya, lalu berpengangun istrinya kemudian punya empat tangan dia harus bekerja keras dia harus bekerja keras untuk dari satu perusahaan ya tapi krisponektor menimpa ya, krisponektor sehingga dia harus bekerjaan ya, sehingga dia harus bekerjaan ya, krisponektor tapi setelah itu sebuah tragedi terjadi istrinya meninggal oleh dan anak-anaknya sangat terpuruk lalu untuk menghibur anak-anaknya dia membuat mainan dari kayu karena dia sudah buka kayu dan anak-anaknya mulai happy lagi apa yang dia lakukan memberikan gigi kenapa tidak memberikan kebanyakan ke semua anak yang lain ya lalu dengan anak-anaknya dia membangun pahri mainan orang-orang tidak memulai kebanyakan dalam waktu yang tidak lama mereka membangun pahri ya pabrik sudah dibangun musibat terjadi pabriknya kebaparan yang mereka baru hancur sudah dan dia mengingatkan anaknya seperti kata istri dan ibu anaknya adalah tempat yang dimana dan mereka membangun lagi pabriknya dan juga saat itu mereka membuat pahri maju kebanyakan dari bagiannya kebanyakan kebanyakan pakai kayu akhirnya pakaian pakai plastik dan mereka bisa melakukan lewis legos Atau, mungkin anak-anak ini di rumah baik, dan perusahaannya ini juali skak, anaknya ke cucunya sambil dengan skak, cerita ini memberikan hati adalah kita akan selalu menemukan kekuatan, selalu selalu terpuluh kapalis. Banyak cerita tersebut baru semuanya, banyak hal yang bisa kita simpulkan, kita harus punya penyemangat dalam diri kita, yaitu impian, betul? Maka baru semuanya, yang kita bisa pelajari dari video tersebut adalah, satu, untuk kita membangun menguntung diri dia nazik ya. Ini saya bicara tentang konteknisnya ya. Next mas. Oke. Jadi, miliki alasan yang sangat kuat untuk memulai ataupun bangkit kembali adalah karena cinta kasih, bukan karena dendam. Ya, banyak banget yang menjalankan diri saya nazik, terus kemudian karena dendam, karena pernah ditolak sama orang, alas saya dendam positif. Apakah itu enggak boleh mas? Terus lah sih, cuma kalau saya pribadi mendingan enggak mungkin kita maafkan, terus kemudian kita minta ke, contoh gini loh, ada orang yang menyepelekan kita. Lebih baik kita maafkan, lalu kita berdoa kepada Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, tolong jangan bales dia, tapi tolong bales saya dengan naikan derajat, rezeki dan juga pangkat saya. Asik ga? Lebih baik, orang bales ini kayak kita kan? Daripada orang itu dapet balesannya, kan begitu kan? Makanya ga usah balesan, gitu kan? Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ini nilai nanti teman-teman semuanya. Next. Miliki sense of belonging, memang menjadi seorang core person. Sense belonging itu adalah rasa memiliki teman-teman semuanya. Selama ini Anda sudah cukup memiliki bisnis ini atau enggak? Jangan-jangan cuma karena diperintah, diminta sama upline-nya, diarahinnya aja, tapi ga bener-bener mau madu untuk mengerjakannya. Jangan-jangan seperti itu teman-teman semuanya. Ya? Maka menjadi seorang core, itu penting. Itu, core itu adalah kesadaran Anda, karena Anda memiliki sense of belonging di bisnis energi. Bisa dimengerti? Bisa ya? Maka, Anda harus menjadi seorang core, dan publikasikan core tersebut. Ya? Ini cara mau menguntungnya. Next. Memiliki impian dan alasan yang kuat. Ya? Teman-teman paham enggak? Impiannya itu apa? Atau jangan-jangan selama ini hanya sekedar keinginan. Kalau tercapai ya syukur, kalau enggak ya sudah. Impiannya itu harus bener-bener punya hasrat, Bapak-Ibu. Ini harus wujud. Kalau enggak, enggak bisa. Ya? Tadi Mas Esar sempat info, saya 11 bulan yang aku. Itu enggak hebat loh. Enggak. Karena saya punya belonging di saya. Kuat banget. Gimana caranya saya harus design. Capek loh jadi karyawan terutama di Bang Tung. Bener, ada yang karyawan Bang juga mungkin? Wah, ya merasainya bateri ya. Dipresurnya luar biasa ya. Satu minggu kadang-kadang kita harus masuk. Punya duit-duit di audit. Oh, saya pernah pengisi saya waktu empatan 110 juta saya dipanggil kata ruksan. Pernah. Saya beli mobil case di audit. Ia terjadi bagi semuanya. Makanya saya punya hasrat nih. Aku harus design. Enggak enak karena seberangkat pagi, pulang petang. Rutinitasnya seperti itu. Betul kan? Nanti lama-lama tergerus oleh rutinitas. Akhirnya tuh, wah, pensi. Setelah pensi, loh aku belum nyamin apa-apa. Lagi video gini-gitu lagi. Paham ya? Seperti itu temen-temen semuanya. Ya? Jadi harus kesiapkan itu semuanya. Oke? Nah, ini dia alasan yang bener-bener harus tercapai gitu loh. Contoh, contoh. Ini saya kasih ilustrasi aja ya. Ini supaya gini loh. Temen-temen kalau bikin dream book itu gak cuma asal cari buku terus kemudian ditengkel. Enggak, saya gak mau begitu. Kami para leaders anda ini gak mau. Ada cuma asal temple-temple aja. Saya punya tim, ya. Ada di atap tiga sana. Boom. Timnya di luar sana. Gak ada yang di sini. Ya? Di sana itu loh. Gua nyempel banget. Yang menempelin impiannya itu serenaknya sendiri. Ditempelin mobil Ferrari. Ditempelin rumah mewah pegah. Harga lima peru gitu. Padahal ini masih non track di Jakarta. Satu tanya, ini gimana motivasi kamu? Ya katanya impian harusnya. Wah, harus begini. Enggak. Ya, seperti itu temen-temen semuanya ya. Anda punya alasan yang kuat gitu. Alasan bener-bener impian ini kuat banget. Harus diwujudkan. Bener-bener gak bisa. Harus ya Najib. Contoh gini. Anda tahu ya Najib kalau 6A, anda misalkan dapat total komisi 1M. Anda bisa tahu nih, pembagiannya bagaimana. Gitu loh. Ya. Untuk operasional berapa, kemudian untuk wujudin impian anda juga ada. Ya. Itu begitu temen-temen semuanya. Maka contoh gini aja. Misal, saya punya keinginan umroh. Inginan umroh misalnya. Terus kemudian ibu indiannya umroh. Ibu indiannya umroh nih. Setiap kali komisi, karena saya cuma punya keinginan aja, yang terjadi adalah saya pakai komisinya lupa. Buat beli sepatu, buat beli baju. Oh yaudah, sisanya saya tabung. Atau kadang-kadang habis semuanya. Oh ya, saya harus tabung buat umroh ya. Oh yaudah deh nanti kalau closing-an lagi aja. Jadi, begitu. Tapi beda dengan ibu ini. Ya. Karena dia punya keinginan berningisannya kuat untuk umroh. Yang dialami begitu komisinya. Dia tabung, dia tabung, dia tabung, dia tabung. Ternyata tidak berbicara jalan-jalan aja, dia bisa umroh. Kimpiannya terwujud. Rasa syukur terucap dan lain sebagainya. Paham ibu semuanya ya? Perbedaan keinginan dan impian. Jangan-jangan. Hanya cuma keinginan. Gitu. Coba di-review lah. Begitu ya. Next. Pegang red gold-bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed-bed. Bangulah bisnis yang kita kasih buku semuanya. Karena bisnis anda akan menjadi legacy untuk mereka yang ada yang lain. Jadi kalau anda membangun bisnis energi, itu juga harus punya kepedulian kepada tim anda. Tim di bawah ataupun di atas. Perlu buku semuanya seperti itu. Nanti akan saya bahas ya di materi selanjutnya ini nanti. Ya? Karena itu loh teman-teman semuanya. Jangan dengar ada benci ini. Saya gak suka dengan upload saya. Saya gak suka dengan grup saya. Wah itu gak enak banget bagus semuanya ya. Ada sebagainya dengan cinta kasih. Kalau ada sesuatu komunikasi yang salah paham, anda tepungin aja. Ngobrol dan sebagainya gitu loh. Acak ngopi, cak letai. Itu bagus semuanya. Jadi enak banget bisnisnya. Saya bisa menulis ini karena saya mengalami tiga kali rontok. Tiga kali. Ini bukan mengapa pun takutin teman-teman yang dua, tiga, empat. Enggak loh ya. Saya mengalami rontoknya sebagainya. Bangun lagi, rontok lagi. Bangun lagi, rontok lagi. Bangun lagi, rontok lagi. Sekarang ini generasi keempat. Ternyata banyak banget hal-hal yang harus saya benahi. Itu loh selain diri saya sendiri. Bisa dibangin nonton ya. Justru ini saya sampaikan. Supaya teman-teman gak mengalami separah apa yang saya alami. Membangun bisnis kemudian rontok itu kan gak enak ya. Gak enak banget semuanya. Gak enak. Ya tapi gak usah khawatir. Tetap bisa jalan. Kayak khawatir ini cerita selama kepalanya masih ada, kita masih hidup. Betul ya. Jadi tujuannya adalah supaya anda itu begini dari setelahnya. Seperti membangun istana pasir di pinggir pantai. Ya. Ustananya dibangun pegang. Kemudian ada ombak. Ya. Begitu kan. Bangun lagi, ombak lagi. Pecah lagi. Bisa diparmi ya ilustrasinya ya. Nah itulah teman-teman semuanya. Makanya teman-teman semuanya dipersiapkan. Pada saat nanti menghadapi hal seperti itu. Oh ngerti ini apa yang saya lakukan. Oh waktu di bootcamp kemarin yang di Kalimuran kemarin. Bisa kan kelas kita diajarin seperti ini. Wah ternyata Mas Rama juga mengalami. Pak Teddy juga mengalami. Oh ternyata Pak Oce juga mengalami juga. Berarti bukan hal yang aneh. Udah. Apa yang harus saya evaluasi ya. Paham ya. Jadi kalau anda mengalami hal yang gak enak. Jangan terus mencari ini salahnya ini. Ini salahnya itu. Ini salahnya itu. Enggak. Yang anda lihat adalah diri anda. Saatnya berusaha mencari salah-salah-salah. Satu jari berusaha mencari. Tapi empat jari itu mana? Gitu loh. Itu teman-teman semuanya ya. Jadi kita tinggal mengevaluasi seperti itu. Oke. Next. Nah. Berani investasi dengan membaca buku, seminar, dan training pendidikan. Ya. Training pengembangan diri juga dari segini. Ya. Makanya anda luar biasa banget. 1,6 juta. Itu investasi. Ya. Ngasihnya bukan dengan keras lu loh. Berundel. 1,6 juta. Untukku. Seragam sekolah. Anakku. Kan ambil alas lain begitu. Gak itu. Ya. 1,6 juta mas. Itu buat beli beras lain 2 bulan. Bisa seperti itu. Buat hal-hal-hal-hal. Ingat ya. Investasi yang ke atas untuk menghidupin yang ke bawah. Ini investasi teman-teman semuanya. Ya. Maka luar biasa bahwa ada bisa menginvestasikan. Buaya. 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 Buaya luar biasa banget. Ya. Nah. Next. Nah. Ini versi saya. Masih-masih bisa berbeda. Tetapi ini betul. Ya. Memiliki pasangan yang tepat yang menguatkan dengan cinta kasih yang besar. Ya. Ya. Saya gak panggangnya panas. Tapi bapak biasanya semangat banget. Pasti nganggang juga. Ya. Loh. Bener gak? Contohnya. Si istri. Semangat banget jaraknya energi. Lalu pas aku pulang ke rumah. Nih ngirai gue. Hehehe. Hehehe. Jom. Sama ini orang masak. Orang ini kan. Hehehe. Udah. Nyaman gak sebagai istri? Padahal langkah itu kekerjaan untuk keluarga. Hehehe. He. Seorang suami juga salah aja. Habis etsan. Ditolak 1, 2, 3. Pulang ke rumah. Pilih ketemu istri sama anaknya. Begitu pulang ke rumah. Mulai aja sama ini. Itu gak sampai bagi gue. Tidak apa-apa. Disuruh pulang sampah. Gitu gitu. Terus disuruh belikan. Gitu. Gitu. Ayo. Gak apa-apa. Gitu. 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 kita akan melalui semuanya aduh aduh maka buat anda yang saat ini ya pasangannya belum positif misalkan atau masih ninti-ninti aja ya udah aduh semuanya ajakin pertemuan dicoba tiba-tiba ya seperti itu oke enak buatnya semuanya jadi pulang pulang ke rumahnya itu tuh happy gitu seneng gitu loh udah habis kemana kan happy gitu kayak pak tegi, pak tegi semalam cerita gak enak sepian buka pintu yang ada cuma furniture ya kan pas pak tegi di depan begini nih coba deh anda bayangkan bayangkan, kak bisa bayangkan enak ya saya ngerasain pak kalau saya ngerasain nanti mau begitu tuh ya kalau pak saya ngerasain pak cuma bedanya kalau tadi buka pintu kontrakan kalau saya masih lebih enak lah di lapar tukang nah lebih enak tapi ini sama gak enak longliness itu gak ngerasain anda harus memahami ini rupu semuanya karena kenapa buat anda yang pasangannya berjalan beriringan saya sumpah luar biasa tetapi kalau seandainya pasangan anda belum jalan silahkan lho kan biasanya gitu bedananya ya seperti itu kayaknya misalnya hubungi bedananya itu ya hahaha ya betul loh seperti itu ya jadi misalnya mana dia dojang wuuuuh harus disambut dengan kasih sayang anda bisa kasih tau itu pasangan anda yang mau ya bener setelah selesai acara bukti ini anda bisa sampaikan ya 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 akhirnya lagi berjuang untuk keluarga kita aku tolong ya kalau nanti pas pulang ke rumah tolong sambut aku dengan kasih sayang Tapi jangan, tapi jangan lebay. Nanti Mas Dudu pulang. Oh sayangnya. Oh sayangnya. Oh sayangnya. Oh sayangnya. Paham ya momen ya? Bisa ya jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Nah energi kasihnya besok. Ya bisa ya? Aplaus kembali teman-teman semuanya. Aplaus. Terasa banget energi teman-teman itu tuh. Mewototin saya di depan itu. Makanya saya tuh ternyata bukan gerak. Takut. Bisa ngomong. Terus dicegar pas pun lama. Ya next. Oh masih lama asik. Next. Next. Nah tadi kan mau teknis. Sekarang kita bicara teknisnya ya. Foto teknisnya. Apa yang kita lakukan untuk membangun monotong kita? Ya setelah membangun monotong diri baru membangun monotong tim. Next. Yang pertama. Back to basic. 773. Ya. Saat anda bisa pegang basicnya. Ya. Maka anda akan bisa membangun this energy dimanapun aja. Ya. Trust. Saya pernah bangun Kalimantan. Pernah bangun Sumatera Barat. Ya. Bali pernah. Jawa Timur. Jawa Tengah ya dulu. Hehehe. Doainya segera aja. Biar itu nanti teman-teman lah ya. Amin. Amin ya. Jawa Timur juga udah. Ternyata memang dari basic teman-teman. Yang kita lakukan itu-itu aja. Ya. Jangan melihat kita yang parasis keubah. Kayaknya kalau ngomong lancar. Wah gitu. Enggak. Ya. Karena yang diumumnya cuma itu-itu aja. Dari apa yang pengalaman kita gitu. Itu teman-teman semuanya ya. Nanti teman-teman akan menjadi mentok-mentok berikutnya. Karena kenapa? Makanya teman-teman. Hari ini. Di sesi kedua ini. Teman-teman akan disiapkan menjadi seorang pembicara yang baik. Ya. Di materinya om adista. Di materi public speaking. Ya. Karena public speaking itu dilakukan pada saat pertemuan aja atau enggak? Enggak. Enggak. Bisa dimana aja ya. Ketemu orang baru. Kalau bahasa kita baik dan lain sebagainya kan juga enak. Begitu. Segini nanti ya. Oke. Nah. That's it. Judi-judi kan. Saya dapat info dari Pak Pioce. Ternyata sudah ada pertemuannya namanya first class ya. Nah. Anda tinggal masukkan para. 0 A ya saatnya ya. Bagusnya. 0 A ya. Ya. 0 A. Saya mau 0 ya. Karena belum pernah ikut. Tapi itu pasti first class masih ada. Saya pasti. Ya. Kan kita baru Unify. Nasih kan. Kita baru beberapa first class. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang aktif, ada yang gak aktif. Betul ya? Tetapi kalau ada yang aktif anda, sudah leader bukan? Ya, ada teman-teman semuanya ya. Maka ada para keluarga 3A, 4A akan dipersiapkan jadi leader lebih terhebat ya. Nah, soalnya leader harus memiliki goal kerja dan goal hasil yang jelas. Nah, ini cross check nih, para 2A, 3A, 4A, 5A, 6A juga deh. Saya banyak grup, beberapa grup 6A saya, itu goalnya gak jelas. Anda kalau misalkan bikin goal, goal itu gini gak? Ada goal jangka panjang, ada goal jangka pendek. Contoh, saya gak bicara jangka panjang dulu deh jangka pendek aja. Karena detailnya nanti akan disampaikan sama Mbak Rahma ya, tentang masalah goal setting ya. Nah, kalau saya Bapak Ibu semuanya, setiap bulan saya selalu punya goal. Goal kerja saya apa? Goal hasil saya apa? Anda jangan konsultasi di atas panggung ya, ini cara saya. Apa itu? Pada saat saya setting goal kerja, saya goal kerjakan ada 30 kali presentasi, 15 kali follow up, kenalan orang baru 5, terus kemudian saya baca buku ini, habis selesai bulan, itu goal kerja. Goal kerja ya. Saya bangun home meeting ada 5, terus kemudian saya goal kerja saya, ketemuan di Madiun, Kediri, Pekasi, itu harus terjadi di setan ini. Itu goal kerja saya. Kalau itu realisasi ya, eh sorry, satu lagi terakhir adalah goal kerja saya yang lari dulu sampai sekarang ya, adalah dua daerah per bulan. Daerah per bulan sampai sekarang. Bapak Ibu, boleh bahasanya boleh enggak, daerah itu menyelamatkan hidup Anda. Pandemi kemarin 2020 itu, saya cuma daerah top buat Bapak Ibu semuanya. Gak ada di daerah kerja, ya. Ada alasannya, ada alasannya buat Bapak Ibu semuanya. 2020 saya udah capek lah nanti. Saya udah gimana? Saya udah gerah. Bener lo, saya udah gerah. Saya gerah terus. Sampai akhirnya, saya tidak kesempatan untuk bisa membangun momen pentingan timbang. Ini saya ceritakan, ada. Ini ada foto-foto ya. Nah, Anda kalau sudah goal kerja dan realisasi, goal hasilnya apa? Mengerimakan networking Anda. Contoh, saya kalau udah berhasil 50% goal saya terjadi, ya. Saya pasti akan makan yang paling enak. Sama staycation, sama anak saya. Itu pasti. Ya, kayak Pak Ibu bilang gitu. Hotel Runtang 5, berapa sih? Mari saya lagi cek. Penggeringkannya Jogja cuma 1,2 loh. Satu poin CR4 itu masih kebalian, bener gak? Tapi kalau Anda sudah pakai kan enak. Buah aja enak aja. Gira-gira itu beri banget di Jogja. Asik banget. Ada sepedaan, mau lari-lari, pakai yang skuter listrik. Itu keren banget enak banget. Jangan nyasar ya. Ini beri banget. Enak banget. Nyaman banget. Bukan komosi enggak. Tapi dari pengalaman pribadi ya. Wih nyaman banget. Cuma mau minum seminggu ya mikir-mikir. Alah sederhana saja ya. Perjalanan masih jauh ke Jakarta. Nah, Anda punya berhasilnya, teman-teman. Misalkan berhasilnya. Pengen ngajak ibu Anda pergi ke pasar. Beli ini apa aja, bebas Bu. Pernahnya Bapak. Saya pernah baru semuanya ngajak Bapak saya. Saya ibu udah gak ada ya, tinggal Bapak. Saya ajak Bapak saya. Bukan ke pasar. Jadi di Magiun itu ada salah satu rumah di sana. Wih Pak, beli aja apapun. Dia diambil. Lalu sebelum lebaran-lebaran. Diambil. Habis gak nyampe 2 juta baru semuanya. Terus itu gak dengan energi? Terus itu kurang. Ya, jadi betul. Daerah kita itu poin. Itu betul-betul. Ya, itu luar biasanya energi. Anda udah punya kendaraan untuk mempersiapkan kehidupan Anda. Jauh lebih baik. Jauh lebih berlipah untuk punya manfaat. Ya. Gitu ya. Nah. Next. Nah, pastikan berikan deadline. Gul itu jangan asal gelinding. Gelinding tau yang dari Jawa Barat? Gelinding. Gak. Gak. Bukan. Gelinding itu geling-geling di gini. Hahaha. Saya ketahuan James nih. Nampal sedikit gak apa-apa yang James ya. Gelinding itu. Duh. Seperti itu. Kalau itu cuma asal jalan aja. Tanpa Anda punya deadline. Selain. Sulit Bapak-Ibu semangin untuk menjalankan disini dengan baik dan benar. Anda harus punya deadline ya. Aku pengen darei kapan? 30 kali presentasi ini selesai kapan? Gitu. Lalu seperti itu harus ada. Lantai konsultasi ini bikin Anda ya. Nah, detailnya itu besok. Di materinya Mbak Ramai ya. Nanti akan detail kan. Tentang kelas yang ini. Ya. Nah. Yang ketiga. Membangun membentuk tim fakta teknis. Yang saya perhatikan adalah ini. Memberikan reward, support dan perhatian ke tim tanpa pampri. Contoh. Ini untuk para apply disini. Ini untuk para apply disini. Saya apply enggak? Saya. Anda apply enggak? Anda apply enggak? Anda apply enggak? Tapi saya dan Anda berlain dengan seseorang enggak? Ya. Jadi untuk para apply semua yang ada disini. Ini. Berikan reward, support dan perhatian ke tim tanpa pampri. Contoh. Yang 2A Anda kasih reward buku. Boleh enggak buku? Boleh. Jangan dikasih reward mail. Ya. Nanti quit. Ya. Terus kemudian. Anda berikan reward, support dan perhatian ke tim tanpa anda. Contoh. Misalkan ada yang lagi sakit dirawat di rumah sakit. Anda datang bagus semuanya. Balang silu. Ya. Boleh apa. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Tanpa berharap pampri balik lagi. Gitu. Bahayanya seorang kaplan. Saat memberikan kebaikan ke seorang donlannya atau beberapa donlannya. Dia akan ingat-ingat itu terus. Dulu. 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 Dia ingat-ingat terus. Gitu loh. Jadi pada saat si donl ini memutuskan untuk istirahat. Biasanya bilang istirahat ya. Enggak quit. Enggak punya apa ya. Lebih positif loh ya. Istirahat. Lagi istirahat dulu. Lagi. Lagi. Bahasanya anak jaman sekarang tuh ngendok. Lagi. Lagi kendok dulu gitu ya. Ya udah gak apa-apa. Ya. Terus zaman itu kemudian. Kemparan kamu lupa kasih gini. Aku udah bantu kamu ini. Aku udah bantu itu. Lesbe ini. Kok sekarang kamu gak aktif lesbe gini gitu. Malah ngomongin aku di belakang. Haaah. Lupa. Lupa. Capek loh ya gitu. Bener ya. Ya. Mau enak ya enak. Ya udah lama. Saya udah kata ijin Pak Oce dari ini ya. Udah. Pokoknya aku bebas ya Pak Oce. Bebas. Lasa serang. Asal banget ya. Ini loh temen-temen cara membangunnya. Paham ya. Ya. Ada satu hukun yang bagus temen-temen ya. Saat kita berbuat kebaikan kepada orang. Ya. Lupakan kebaikan yang kita berikan itu. Tetapi. Kita harus terus mengingat. Satu kebaikan pun yang diberikan orang lainnya kita. Tidak. 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 Ini nanti enak banget banget. Tidak. Ada jalan-jalan gitu. Wah happy gitu loh. Oke. Oh. Grupnya gue baru apa-apa. Selamat lagi. Garen lagi. Oh sekarang ayo kita bantu. Masa aku tumpulan ini. Oh iya ada apa. Oh gitu. Ini serasinya ini. Enak gak? Enjoy gak? Tidak tidak tergantung. Happy anda itu gak tergantung dengan besarnya kursi. Paham sih? Ya. Segebung-gabung kokoknya. Ya. Gitu ya. Nah. Next mas. Next. Beranilah untuk membuat pertemuan anda sendiri. Tidak segeda komiting. Ya. Tetapi. Pertemuan seperti vision day. Ya. Anda harus berani bikin ini sendiri. Oke. Kesalahan saya. Tiga kali membangun. Tiga kali waktu. Adalah pertemuannya tidak resistan. Pertemuan tidak resistan. Iya mas. Kadang ada. Kadang tutup. Bulan depan ada lagi. Bulan depan tutup lagi. Itu kan memberikan kebingungan ke grup anda. Benar gak? Mau ada yang datang atau enggak. Harus bergeri buat semuanya. Yes. Harus. Mau yang datang cuma anda yang duang berjuang. Orang opo. COVID-19 anda maen semuanya. Ya. 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 Makanya ngomong semuanya. Anda bisa tanya. Tuh. Korang yang duduk disini tuh. Dari dia. 0 A. 0 A. Lurus saya. Saya belajar dari pengalaman tiga kali ini ya. Sudah tak minta bikin vision day sendiri. 0 A. 0 A. 0 A. 0 A. Itu belum closing ya. Udah tak maksud. Tapi bukan banget. Terus saya cuma nge-renggong. Kemudian saya santai-santai di Jakarta. Lalu. Ya. Gak begitu. Saya bantu di Maduin. Saya tubuh ke Maduin. Setiap bulan. Sampai dengan hari ini. Anda bisa konfirmasi. Mas Afan. Makanya ya. Vision day di Maduin. Kemarin teman-teman ini bisa datang. Yang bisa melihat sendiri. Compacting nya. Karena kenapa. Wah. Ada buda-buda yang punya energi. Semangat. Selamat datang. 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 Ya. Gak apa-apa. Anda arahkan. Tapi anda dagingi. Jangan cuma dagingi. Jangan cuma dagingi. Arahkan. Habis itu diberang. Di rumah. Ya enggak. Ya. Dan terus dagingi juga. Antain kok. Tidak. Tidak ya. Hehehe. Next. Ganden untuk itu. Sponsor aktif anda teman-teman semuanya. Berikan perhatian yang di kelas. Miliki kecebel spirit yang tinggi. Ya. Nah. Ini untuk para downline di bawah ini. Ya. Saya pribadi juga downline. Bentar enggak? Saya pribadi juga tim yang ada di bawah juga. Ya. Ini lo bagus semuanya. Ya. Siap. Anda kalau lagi ada masalah. Jangan jauh dari sponsor anda. Justru harus semakin mendekat. Oke. Terus. Apa lagi? Berikan perhatian yang di kelas. Contoh. Oh. Tim anda. Itu sudah membantu anda. Dia mungkin pulangnya. Rumahnya jauh gitu. Dia harus naik motor. Hmmmm. Gitu. Wah. Melewati berbagai macam. Trek-trek. Mobil-mobil dan sebagainya. Nyampe lah di tempat anda. Bantel anda homesharing. Begitu nyampe. Ini. Bantel anda homesharing. Homesharing selesai. Setelah itu ya sudah. Upland anda. Di sahaja beri sebuah sebuah sebuah. Udah. Begitu aja. Jangan ya bapak ibu semuanya ya. Anda berikan perhatian juga. Kenapa? Karena saat update anda membantu anda. Dia juga meninggalkan keluarganya kan? Meninggalkan keluarganya. Meninggalkan pasangannya dan anaknya untuk membantu anda. Betul kan? Minimal ucakin say thank you. Dikini tean. Begitu. Begitu ga? Begitu. Tapi tean kondisi yang dibayakan gila. Berarti apelnya di atas. Ya. Jadi kan super seperti itu teman-teman semuanya. Bisa ya. Berhati yang sebagainya. Begitu ya. Jadi kalau nanti apelnya lagi sakit. Atau apa. Terus bukan berarti dia. Nggak di. Lampus. Dia udah kebanyakan banyak. Nggak pernah saya kasih lagi. Jangan-jangan seperti itu. Engga ya. Di sini ya. 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 Se-applaus dong buat anda semuanya ya. Ya. Yes. Nah. Jangan pernah takut untuk bangkit berkali-kali. Dan berjuang hingga garis finis anda baru semuanya. Ya. Ya. Ini perlu teman-teman semua. Betul. Anda membuat penting. Anda punya kait-kait lain pula. Ya. Maka teman-teman semuanya. Ada istilahnya ya kan. Bukan seberapa keras anda jatuh. Tapi seberapa kuat anda bangkit lagi. Betul kan. Anda pasti mengalami ya. 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 Yang terakhir. Rezeki itulah ada yang mengatur bangga ibu. Berdoa. Bertindak. Bersyukur. Dan deserah. Ini saya dirikan kumus. Dari apa yang pak Teddy selalu seringkani saya. Ya. Sudah ada yang ngatur bangga ibu. Kita doa. Kita loa. Betul. Lalu kita bertindak. Ya. Buat janji. Presentasi. Follow up. Datang-datang muat dan sebagainya. Kita bertindak kan itu. Ya. Lalu yang terjadi adalah. Pas malam nih. Ya. Tadi kan semalam-semalam juga ingetin kita kan. Malam itu kan. Pas malam kita bersyukur bapak ibu semuanya. Ya. Lalu berserah juga. Kenapa? Yang menentukan hasil itu adalah. Allah. Allah sendiri baru semuanya. Itu begitu. Jadi pas telah. Ingat lo ya. Ini sama intinya harus. Simplah. Simplah. Ingat. Ininya pengennya doa dan berserah. Nyambul. Ya. Nyambul wabuk semuanya. Ya. Ini yang haruslah teman-teman perhatikan. Ya. Begitu teman-teman yang ke rumah. Bersyukur. Dan berserah. Ya Allah. Ya Allah. Saya sudah melakukan apa yang sudah saya kerja. Apa yang Yesus sudah saya lakukan. Maka saya serahkan apa yang sudah bisa saya kerjakan. Udah. Dan hasilnya saya serahkan kepada kamu. Ya udah. Itu aja teman-teman. Nanti maka tiba-tiba nih. Ada aja. Jadi kemarin cerita betul. Ada aja yang konteks. Home machine. Kita dapat kenalan baru yang orang bagus atau apa. Seperti itu teman-teman semuanya. Ada pilih pendapatnya. Ini ada orang seperti itu. Nah. Mau sih pasti ya. Nah. Makanya perbaikan yang ini bos. Suka perbaikan dari segitu semuanya. Next. Next. Oke. 10 menit terakhir ya. Next. Nah. Ini apa semuanya ya. Maka bangunlah tim anda yang memiliki komunitas yang positif. Depi. Yang saling support. Saling asal. Saling asli. Saling asli. Oke. Itu pada serangan untuk membangun keuntung anda dengan tim. Ini dengan anda mempraktekkan dengan cinta kasih tadi untuk semuanya. Ya. Next. Next mas. Nah. Ini saya tunjukkan beberapa contohnya ya. Terus aja mas. Nah. Ini waktu kita kemarin ke Bangun ya. Wah. Ini saya happy banget loh. Dengan. Dengan. Dengan kita bersatu lagi. Tapi saya juga happy banget beneran. Wah. Saya bersyukur banget ya. Ada Pak Teddy. Pak Oce yang memang. Menjadi mentor saya. Yang. Wah. Pokoknya saya akhirnya. Akhirnya ini gak kaget. Bapak sama kaget gitu loh. Next mas. Ya. Ini harus baik kita bangun juga. Seperti itu. Next. Next. Ya. Kemarin ajansi celebration juga. Di solo ya. Nanti kita akan ada juga di Desember. Di tanggal 3 ya. Pas. Diparangan sama. Berkas. Next. 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 Nah. Ini cukup video tentang tim. Bangun tim yang solid. Ya. Anda bisa simak. Anda simak. Kita tidak akan dengan segeris. Nini. Tidak. Tahini. Tidak. Oh. Andai. Tidak. 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 Uy어로. selamat menikmati 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 kalau anda misalkan, mas aku ini udah serpoh, udah usia 55 tahun Pak Bu, Mas Ripa ini waktu kan sama Gusti Alon itu berjuang lo kan terbaik itu berikan legacy kepada anak-anak anda untuk pada cucu anda misalkan lewat business energy yang anda perjuangkan untuk keluarga anda teman-teman dan you do it teman-teman, teman-teman yang mengerjakan bukan upline anda, bukan siapa-siapa tapi anda yang membantu disana dengan cinta kekasih yang akan kami lakukan sebagai politik dan yang disini anak-anak yang udah ceritain oke buku semuanya aplaus 1 miliarnya doang terima kasih untuk mendengarkan buku semuanya selanjutnya ada semuanya, susu untuk kita semuanya